Terima kasih Terima kasih Nah selanjutnya yaitu keunggulan komparatif Nah keunggulan komparatif ini yaitu suatu negara mampu menghasilkan barang dan jasa lebih banyak dengan biaya murah daripada negara lain Nah ini ada tambahnya yaitu lebih banyak contohnya nih negara Indonesia negara Indonesia itu kayak akan kelapa sawitnya rempah-rempahnya dan memproduksinya pun akan biayanya akan lebih murah kecuali dengan negara lain Maka keunggulan komparatif dari negara Indonesia yaitu menghasilkan kelapa sawit dan juga rempah-rempah Maka dari itu salah satu keunggulan komparatif Indonesia untuk menjual di perdagangan internasional yaitu kelapa sawit, kopi dan juga rempah-rempah Nah gitu ya jadi memanfaatkan nih kelenggulan komparatif ini untuk menjadikan negara Indonesia berkembang dibandingkan dengan negara-negara lainnya Sesuai dengan janji ibu, ibu akan mengajak kalian jalan-jalan dengan membahas tema pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat Nah sekarang kita akan jalan-jalan ke Papua ya Nah di Papua ini ada salah satu pusat keunggulan ekonomi Indonesia yaitu PT Freeport Indonesia Bukan PT Freeport ya tapi PT Freeport Indonesia Nah ini PT Freeport Indonesia ini adanya di Papua Ada yang pernah ke sana, mungkin ada yang pernah jalan-jalan atau sekedar hanya bermimpi ke sana Gak apa-apa, nah kalian itu harus mau nih kerja di PT Freeport ini Ini emang punya Amerika tapi adanya di Indonesia Tapi gajinya juga gak main-main nih kalau yang kerja di sini Dan tak lupa kontribusi dari PT Freeport Indonesia ini kepada Indonesia yaitu dia itu menyediakan lapangan kerja itu sekitar 30 ribu orang di Indonesia Nah karyawan asingnya itu cuma 2% aja Kemudian menanam investasi lebih dari 9,7 USD Kemudian selanjutnya dia itu telah membeli barang dan jasa domestik dari tahun 1992 sekitar 11,26 miliar USD Kemudian dalam kurun waktu 4 tahun terakhir si PT Freeport ini telah berkontribusi lebih dari 37,46 miliar USD Yang dikontribusikan lebih banyak terhadap pemerintah Indonesia Yaitu terhadap pajak, dividen, dan pembayaran royalti Kemudian selanjutnya itu keuntungan finansial yang langsung ke Indonesia itu mendapatkan 59%-nya Dan sisanya itu diberikan ke PT Induk yang ada di Amerika sekitar 41% Kemudian yang selanjutnya membayar pajak 1,7% dari anggaran Indonesia Kemudian selanjutnya membentuk 0,8% dari semua pendapatan rumah tangga di Indonesia Membentuk 44% dari pemasukan rumah tangga di Provinsi Papua Jadi ini ada 44%-nya itu dari PT Freeport untuk Provinsi Papua Dan dijadikan untuk Papua lebih maju lagi Untuk dana pendidikan, sarana-prasarana, dan lain sebagainya Nah itu tadi sumbangan atau kontribusi dari peranan PT Freeport ini Dan ini nggak main-main Gaji dari PT Freeport ini Yang ibu tahu ini dari manajernya aja Ini ada sekitar 65 juta per bulannya Jadi kalian harus bercita-cita nih kerja di PT Freeport ini ya Bu ini PT Freeport ini apa sih? Nah ini adalah pertambangan emat Nah ini yang ada di kanan kalian Ini dulunya itu adalah gunung emas Tapi sekarang sudah jadi lekukan-lekukan gini Dan ini sekarang udah leguk munsek bahasa Sundanya Itu karena si emas-emasnya itu yang ada di pinggir-pinggiran ini tuh udah terkuras gitu Nah yang apa Ternyata pekerjanya itu dia masuk melalui lubang-lubang ini Gitu Jadi emang gajinya gede Tapi juga resikonya juga gede gitu ya Oke selanjutnya Kita beralih Jalan-jalan lagi Kita ke perusahaan tambang minyak negara Atau PT MN Nah kita tinggalkan daerah Papua Sekarang kita ke PT MN Yang pertama adalah kilang pangkalan berandan Nah ini kilang pangkalan berandan ini adalah kilang minyak tertua di Indonesia Dia itu dulunya itu peninggalan dari Belanda ya Nah ini dia itu adanya di Sumatera Utara Sekarang ini udah gak beroperasi lagi Soalnya ini udah tua Jadi si ini juga udah banyak berkarat dan udah gak ada minyak lagi di sini gitu ya Kemudian yang selanjutnya yaitu kilang dumai Atau seipak ning riau Udah pasti ini adalah adanya di riau Ini kilang minyak Ini udah mulai modern ya Udah banyak banget nih bulutan-bulutan ini Nah ini adalah timpat penyimpanan dari si minyak itu sendiri Jadi itu disudot dari tanah Terus disimpan di sini gitu ya Ini adanya di riau Kemudian ada kilang cilacap Nah ini kilang cilacap ini adalah kilang terbesar di Indonesia Kilang minyak terbesar Dia itu udah menyedot Ini menyedot terus disimpan di sini Ini luas banget Luas banget ya Kemudian selanjutnya yaitu ada kilang balikpapan Nah ini pasti adanya di balikpapan ya Kemudian selanjutnya ada kilang kasim Nah ini kilang kasim ini lumayan kurang lebih ada di 80 hektare ya Dia itu adanya di Papua Ini gua pasti apa ini ada yang kerja di sini Kemudian ada kilang balongan Nah ini kilang balongan ini adanya di Indramayu Ada di Indramayu Kemudian ada kilang cepu Ini juga kilang seperti kilang berandan Dia itu sudah tua juga dan sudah tidak beroperasi karena sudah tidak ada minyak di sini Dan juga ini sudah berkarat lah alat-alat dari buat nyedotnya minyaknya itu ya Nah ini kilang-kilang minyak yang ada di Indonesia yang dulunya berkontribusi sampai sekarang berkontribusi untuk penghasilan Indonesia ya Pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia Dan selanjutnya yaitu ini yang terakhir yang menjadi pusat keunggulan ekonomi di Indonesia Yaitu batik Indonesia Ingat ya batik itu punya Indonesia Kemarin rame tuh di tiktok bahwa batik itu punya Malaysia Salah yang benar itu adalah batik itu milik Indonesia ya Kita patut berbangga hati karena PBB menyatakan bahwa batik itu merupakan warisan leluhur dari orang Indonesia gitu ya Warisan budaya gitu Jadi tidak ada lagi yang bisa mengakui-ngakui bahwa batik itu adalah milik negara lain gitu Jadi sudah hak paten bahwa batik itu milik Indonesia ya Nah batik itu sendiri ada tiga jenis yaitu batik tulis Nah ini batik tulis kayak gini ya Ini sering kita lihat biasanya ini ada di samping gitu ya Batik tulis dia itu benar-benar diukir sendiri gitu Biasanya baju-baju batik tuh Baju-baju batik biasanya pakainya batik tulis Jadi langsung ditulis sendiri sama pengrajinnya gitu ya Kemudian yang selanjutnya ada batik cap Nah ini biasanya polanya sama Karena di cap ya Cap-cap-cap gitu Jadi lebih simple kalau ini Dan terakhir yaitu batik tulis Nah ini batik tulis ini Biasanya menggambarkan suatu cerita Ada cerita disini gitu Nah kayak contohnya ini adalah Adat-istiadat dari kota Bali gitu ya Orang-orang Bali ini suku Bali ini Dia itu sering beribadah Nah ini tata cara beribadahnya kayak gini Jadi suka ada yang dipanggul-panggul gitu Kayak sesajan gitu Dengan dibawa oleh wanita-wanita Bali gitu ya Pake baju adat-istiadat Bali gitu ya Itu tadi pusat-pusat dari keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia Nah sekarang pengaruh dari pusat-pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia Yang pertama yaitu migrasi penduduk Udah pasti lah ya Sekarang ngomongin tentang migrasi Pasti kita ngomongin tentang mobilitas penduduk Mobilitas penduduk itu apa sih Bu? Mobilitas penduduk itu adalah Perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lainnya Misalnya nih Ibu misalnya dari orang Bandung Pindah ke Jakarta Nah itu adalah namanya mobilitas penduduk gitu ya Nah dari migrasi penduduk itu sendiri Dia itu dibagi menjadi dua Yaitu migrasi internasional dan nasional Yang paling terpengaruh contohnya di Papua Dulu itu di Papua itu masih sepi kan Gak ada orang Bandung disana Gak ada orang Amerika disana Tapi sejak ada PT Freeport Akhirnya Papua ini sekarang jadi penuh Jadi rame gitu Karena banyaknya migrasi penduduk gitu ya Terpengaruh gak migrasinya? Terpengaruh dong Jadi orang Papua jadi banyak sekarang gitu ya Kemudian yang terpengaruh lagi yaitu transportasi Nah dengan adanya transportasi ini Biasanya adanya interaksi sosial, budaya, dan ekonomi Antara penduduk negara di dunia Nah sekarang nih di Papua ini ada bandara Jadi yang memudahkan orang luar negeri bisa datang ke Papua secara langsung gitu ya Nah ngomongin transportasi kita pasti kenal sama kapal laut sama pesawat gitu ya Biasanya kalau yang ke daerah Papua itu biasanya kalau gak pakai kapal laut ya pakai pesawat gitu Kalau misalnya kita dari Jawa ke Papua naik mobil Luar biasa, gempor ya Capek gitu kan Tapi tetap aja kalau pakai mobil kita juga harus pakai kapal laut gitu Kalau melewati lautnya masa pakai mobil gitu Ini keburu tenggelam Nah kapal laut ini ada keuntungannya Dia itu kalau kapal laut itu mengangkut jumlah barangnya itu lebih banyak Dan juga penumpangnya lebih banyak Kalau misalnya di kapal laut itu biasanya bis juga bisa masuk Mobil bisa masuk Orangnya apalagi banyak banget gitu Nah kalau pesawat itu beda lagi Kalau pesawat itu dia itu bisa lebih cepat Tapi daya tampingnya itu lebih sedikit gitu Kalau misalnya muatannya lebih banyak itu bisa jatuh gitu ya Selanjutnya yaitu ada lembaga sosial ekonomi Nah kalau kita ngeliat nih Papua zaman dulu sama Papua zaman sekarang Meskipun memang banyak orang Papua Yang masih ketinggalan Yang kayak kemarin kita bahas ya di bab dua Itu kayak suku Korowai emang masih tertinggal gitu kan Nah tapi di sisi lain yang rumahnya dekat-dekat di daerah PT Freeport itu didirikan Di Jayapura nah itu tuh keadaan sosialnya itu bisa lebih baik dibanding dengan negara-negara lain Eh dengan wilayah-wilayah lain Kenapa? Karena ada pengaruh penting dari si yang tadi Yang PT Freeport itu Kan dia itu memberikan hasilnya itu Labanya itu ke penghasilan dari si Papua itu Nah Papua otomatis yang pertama kali dibenerin itu Yaitu daerah-daerah sekitar dari si PT Freeport itu sendiri Gitu ya Udah pasti lebih sejahtera gitu Kepada ekonomian juga lebih baik Ya gitu lah pokoknya lebih banyak lagi Apalagi kalau misalnya yang biasanya bukan pedagang Bisa jadi dagang di sana Misalnya tukang saupone yang gak ada Tiba-tiba kalian jualan di sana Nah itu bisa Gitu ya Yang asalnya di sana Misalnya ibu rumah tangga bisa berasal prosesi Jadi tukang dagang, tukang minuman Kan itu bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi kan Nah dia yang selanjutnya yaitu pendidikan Wah udah pasti nih kalau pendidikan ini Udah pasti bakal terpengaruh Karena banyak sekali orang Papua sekarang Yang datang ke Bandung hanya untuk Apa ya Mendapatkan gelar dari pendidikannya Dan nanti setelah dia kembali Dia itu akan dikerjakan di Papua sendiri Itu ada salah satu dukungannya Dari PT Freeport itu sendiri Gitu ya Kemudian yang selanjutnya yaitu pekerjaan Nah udah pasti tadi Banyak sekali kontribusi dari PT Freeport Terhadap pekerjaan orang-orang Papua Karena di sini orang Papuanya sendiri Itu dikontribusikan untuk PT Freeport ini Ada 30% Gitu ya Jadi lumayan banyak nih dibanding dengan Orang-orang yang di luar pulau Papua Diutamakan orang Papua Sebanyak 30% Oke Segitu aja mungkin dari ibu Nanti minggu depan kita bahas tentang pasar webas Sudah jalan-jalannya ya Tadi kita ke Papua Terus ke Cilacap Untuk mengenal bahwa ada sesuatu nih Yang cukup berharga di daerah-daerah lain Gak hanya di Bandung aja gitu ya Oke Nanti kita tugasnya nanti sama ibu di Apa di classroom aja Untuk sekarang kita cukupkan dulu Minggu depan kita ngebahas tentang pasar webasnya Lebih luas lagi cangkupannya Karena kita akan berkenalan dengan orang-orang luar negeri Apa Organisasi-organisasi yang ada di luar negeri Oke terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf Banyak-banyak kesalahan Jangan lupa bergabung lagi minggu depan ya Tetap jaga 3M-nya Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh